Halo semua, kembali bersama saya Naxel Jadi ini adalah Honda HR-V Mugen Jadi ini di GAS 2024, Honda memajak HR-V yang sudah dipasangi dengan aksesoris by Mugen Nah Mugen ini kalau kalian ingat, ini sebenarnya dia pernah ada ya pada saat sekitar tahun 2010 sampai mungkin 2016an tuh Mungkin kalau kalian sering lihat brosurnya Honda itu pasti ada tulisan aksesorisnya Mugen Ataupun juga Modulo, nah tapi setelah itu udah jarang banget ya Jadi di akhir tahun 2023 kemarin, Mugen resmi menunjuk IMT Development sebagai distributor untuk aksesoris Mugen di Indonesia Ini dia baru establish sekitar 2023 dan mereka sudah mengeluarkan untuk 3 produk Honda ya Untuk Mugen itu ada untuk HR-V yang ini, kemudian ada Honda CR-V generasi kelima dan satu lagi ada buat Type-R ya Buat Civic Type-R baik untuk yang FK8 ataupun yang FL5 Nah disclaimer, untuk aksesoris ini dia dijual terpisah ya Jadi ini bukan dijual sebagai satu model yang berbeda Jadi kalau kalian memang berminat untuk membelinya, kalian bisa langsung hubungi ke dealer Honda terdekat ya Kalau memang kalian mau beli HR-V dengan konsep aksesoris yang seperti ini Nah bedanya dimana aja? Yang pertama dari bagian depan kita dapet aerokit seperti ini ya Ini suwarna bodi, aerokitnya Dapet di depan, belakang dan juga di side skirtnya juga dapet Nah terus kita juga dapet ini ya, headlamp garnish dengan tulisan Mugen di bagian sini ya Dan juga kita dapet grill, cover Nah kalau HR-V SA itu kan dia sudah sewarna bodi ya Tipe E atas kan sudah sewarna bodi, kecuali tipe S ya yang dia itu full black Nah kalau yang aksesoris by Mugen ini dia di cover lagi Jadi ini ada ditempelin lagi di atasnya dengan warna hitam dengan tulisan Mugen di bagian sini ya Nah ini dia emblem Honda-nya kayak gini Jadi ini masih sama ya dengan HR-V standar ya sebenarnya Cuma bedanya ditambahin bodi ke depan Cuma garnish ya Nah lanjut Untuk pelak ini dia nggak termasuk ya Ini dia kebetulan pakai pelaknya yang warna hitam seperti ini Ini dia pakai bannya Bridgestone Alenza ya Tapi untuk ukurannya Ini ya 225-50 R18 ya Tapi pelak ini nggak termasuk ya Ini kita dapet side skirt Nah disini dia dapet cover spion by Mugen ya Ini dia keren kayak gini ditempel kayak gini ya modelnya ya Dan juga kita dapet sticker Mugen di bagian sebelah sini Ini ada side tickle Mugen Terus kita juga dapet door handle protector ini by Mugen di bagian sini ya Nah ini ada tulisannya Mugen Nah kalau di bagian interior Nah perbedaannya dia cuma di bagian kursi Jadi kursinya ini dia bisa dipasangin sarung Dengan tulisan headrestnya Mugen Dan aksen Mugennya di bagian sini Selebihnya ini sama persis Nggak ada perubahan Sama paling yang berbeda cuma dapet Siuplet ya Karbon tulisannya Mugen Kayak gini Untuk talang air Mugen ini juga ada ya Aksesorisnya kayak gini Talang airnya ya Jadi terlihat lebih sporty Dari belakang Sama aja ya Nggak ada bedanya Tentang dapet siuplet Mugen kayak gini Nah Disini dia dapet body kit belakang ya Nah ini body kit belakang kayak gini Dan untuk knalpot dual muffler-nya ini Dia juga dari Mugen Ini ada muffler cutter by Mugen ya Ini knalpotnya beda nih Kalau yang hasilnya kan dia cuma satu Nah di bawahnya ini ada Bumper tadi ada diffuser-nya juga ya Nah Terus kita juga dapet emblem Mugen di bagian sini Dan ini dia untuk Root spoilernya ini tersedia dalam dua pilihan ya Jadi ada yang di atas gini Ada juga yang Nanti yang di bawah Nah cuman ini nggak terpasang ya di bawahnya Nanti saya kasih gambarnya aja Untuk yang spoiler yang di atas sama yang di bawah Antena udah syakvin ya Nah Ini ada pet emblem Mugen tadi ya Dan untuk bagasinya kita coba lihat Ya tidak ada perbedaan ya Jadi ini masih sama persis dengan HR-VSE yang standar Jadi sama persis Nah Ini untuk layout dari belakangnya secara keseluruhan ya Nah Jadi buat kalian yang tertarik ya Kalau pengen HR-V yang versinya lebih keren Nah ini bisa jadi opsi buat kalian yang Mau bikin HR-V-nya jadi lebih ganteng Oke jadi sekian dulu ya untuk video Walk-Round dari Honda HR-V Mugen Sampai coba lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati